Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa pendapat Yesus tentang penebusan dosa Menurut keyakinan orang Kristen Yesus terakhir untuk menebus dosa yang pernah dilakukan oleh Adam alaih salam Menurut keyakinan tersebut Bila dosa yang dilakukan oleh Adam tidak ditebus Maka semua anak keturunan Adam akan celaka Binasa dan berujung di neraka Artinya menurut keyakinan tersebut Yesus dilahirkan untuk menyelamatkan manusia dari akibat dosa yang pernah dilakukan oleh Adam alaih salam Tapi apakah keyakinan tersebut benar adanya? Ustadz Irana Hendono Pakar Kristologi dan pendiri Irana Center memiliki jawaban tentang ini Berikut tulisan dari Ajaq Irana Hendono Yang meyakini bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa Dan kemungkinan Dari mana asal konsep penebusan dosa dalam agama Kristen Hampir semua nabi Nabi yang disebut dalam babel digambarkan sebagai sosok yang melakukan dosa besar Sebagai penipuan, perzinaan, inses, pengkhianatan, menyembah berhala dan penghujatan Jika semua nabi dalam babel digambarkan sebagai manusia yang bermaksiat Tidak bermoral dan sebagainya Lalu bagaimana dengan nabi Isa alaih salam Nabi Isa alaih salam yang disebut sebagai Yesus dalam babel Ternyata digambarkan sebagai sosok mulia Santun, baik hati, ramah dan rela Mengorbankan nyawanya sebagai penebus dosa untuk menyelamatkan seluruh umat Kristen Tapi pembuktian di bawah ini menunjukkan Tidak pernah Yesus menjanjikan penebusan dosa pada murid-muridnya Bahkan semua nabi sebelumnya Yesus pun tidak pernah ada yang memperkenalkan konsep penebusan dosa Dalam perjanjian baru Bagi umat Kristen menyakini Yesus sebagai korban penebusan dosa adalah Sertifikat bagi keselamatan manusia Keturunan Adam agar terhindar dari kebinasaan kekal di dalam neraka Yesus dianggap sebagai juru selamat bagi mereka Namun pada kenyataannya Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan adanya dosa warisan Dan keharusan menebusnya Ajaran Yesus tentang keselamatan tersebut sangat jelas Gamblang dan tidak memerlukan penafsiran bahwa untuk mencapai keselamatan Seorang harus menaati hukum Taurat dalam perjanjian lama Orang yang sebelumnya Lahir Yesus para nabi sebelumnya Yesus terus dalam perjanjian lama disebut sebagai orang-orang zaman Taurat Mereka ini mengenal ajaran keselamatan adalah dengan mempercayai Allah Sebagai Tuhan satu-satunya Sebagai juru selamat satu-satunya Dan sebagai penebus satu-satunya Mereka sama sekali tidak pernah diajarkan tentang penebusan dosa Adam untuk memperoleh keselamatan Dan sama sekali tidak pernah diajarkan tentang adanya dosa warisan yang pernah dilakukan oleh Adam Satu-satunya jalan keselamatan adalah dengan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan satu-satunya Juru selamat satu-satunya Dan sebagai penebus dosa satu-satunya Atau sebagai Tuhan yang maha pengampun satu-satunya Seperti juga diajarkan keselamatan yang diajarkan oleh Yesus kepada kaumnya Dari penerusan bebel ternyata sejak zaman Adam alaih salam hingga zaman sebelum kelahiran Yesus Tidak seorang pun yang menerima pengajaran dari para nabi dan orang-orang suci tentang adanya dosa warisan Dan adanya keharusan untuk menebusnya Begitu juga masa mulia kelahiran Yesus dan dakwah Yesus Ajaran dan doktrin penembusan dosa merupakan hasil singkrisme atau gabungan dari ajaran orang-orang Bahkan menyembah berhala dengan peristiwa penyaliban Yesus Pengikut Paulus umumnya berasal dari orang-orang di luar Israel Yaitu orang-orang pagan Mereka memiliki ajaran untuk menyerahkan korban Tebusan kepada diwa agar mereka selamat dari bencana alam Dan mendapat berkah dari alam Kemudian mereka melihat sok-sok Yesus Yang saat itu dikabarkan Yesus telah mati di tiang salib Dan Yesus adalah orang suci yang tidak pernah berdosa Sehingga cocok sebagai korban persembahan kepada diwa Maka lahirah ajaran baru tentang keselamatan manusia Yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Yesus Inilah yang disebut Kristen Maka tidak hiran bila hari natal umat Kristen justru tepat pada hari kelahiran Diwa matahari dan jauh dengan tanggal kelahiran Yesus Terima kasih telah menonton